Oke, selamat malam para noise maker Hari ini saya ada di kota Pasuruan Tepatnya ada di Pondok Pesantren Oke, di samping saya ada dua orang yang Akan kita tanya-tanya perihal Pondok Pesantren disini Silahkan dari Mas dulu untuk perkenalkan dirinya Selamat malam Saya Ali Fikri, bisa biasa dipanggil Fikri Disini termasuk pengasuh dari Pesantren Asolaf Yang dimana disitu Ada arena BMPG ini Yang arena ini sendiri bisa dinamakan Pondok Park Oke, Pondok Park Oke, jadi seperti yang tadi Mas Fikri sudah sampaikan Bahwa Mas Fikri sebagai pengelola ya Pengelola dari Pondok Pesantren yang ada di Pasuruan Namun yang ada kelebihannya di dalam Pondok Pesantren ini Bisa saya bilang ada kegiatan extreme sport Oke, dan yang menangani extreme sportnya sendiri Tentunya noise maker sudah pada tahu dong Sudah tidak asing lagi Jadi mukanya nih, si kumis Mas Budi Oke, silahkan Mas Budi perkenalkan Pasti masih banyak beberapa noise maker yang belum kenal dengan Budi Oke Namun diri ya Nama saya Aris Wastiwa Budi Biasa dipanggil Budi Tempat tinggal saya di Surabaya Asli Surabaya Oke Jadi Budi ini salah satu BMX rider Asli dari Surabaya Jadi kalau yang belum tahu bisa cek di Youtube Ya, di Youtubenya Budi Banyak sekali trik-trik bermain sepeda Khususnya lebih ke street Oke, saya mau tanya sama Mas Fikri dulu ya Mas Fikri Kenapa sampai memiliki ide Untuk membangun sarana Untuk bermain extreme sport BMX Di dalam pondok pesantren Yang mana noise maker pasti tahu ya Kalau pondok pesantren itu Suatu Bisa dibilang Asrama mungkin ya Asrama untuk memperdalam Bukan memperdalam Lebih menekatkan Diri Di bidang keagamaan ya Seperti itu mungkin ya Jadi Tapi di sini kelebihannya itu Yang tadi sudah saya sampaikan Bahwa di dalam pondok pesantren Ada satu arena Untuk bermain extreme sport Silahkan Mas Fikri Iya Awal Awal mula sih Awal mula Ini karena hobi kali ya Karena hobi Karena suka Emang dari dulu masih Waktu sekolah Juga suka main Sepeda Terus abis itu pernah Ini juga Main skate Oke Main skate Tapi gak Begitu lama Abis Beberapa tahun Mungkin Tujuh tahun Lima tahun Gak main Olahraga Pakum ya Terus Tahun 2020 Kemarin Ini Waktu rame-rame nya Covid kan Iya Waktu rame-rame nya Covid kok Juga rame orang main sepeda Iya Terus saya juga pengen olahraga lagi Iya Mengingat umur makin tua Juga penut makin buncit Iya Jadi perlu olahraga Iya Jadi Pilihannya cuma dua Apa aku mau main skate lagi Iya Apa main sepeda Iya Terus melihat Lokasi disini kok Untuk main skate Sebenernya gak Gak begitu Ini Gak Gak Gitu cocok Puffing-puffing Betul Jadi saya Ini milih sepeda aja Sepeda lagi Yoke Mengingat dari dulu-dulu juga Pernah juga Kan main sepeda Jadi tinggal Apa ngulangi lagi Mulangi lagi Buat nostalgi Iya Nostalgia Jadi terus Awal mula ini Bangun Rem Rem Quarter Satu sama jembok Satu Kemikiran awal Memang Buat saya main sendiri Oke Jadi kapanpun saya pengen main Waktu longgar Saya main Biar gak nyari-nyari lokasi Apalagi Pasuruan kan susah juga Lokasinya Kok Makin lama Makin lama Makin Kurang Ini gak cukup ini Segini doang Tambah lagi Quarter lagi Tambah lagi Melebarin arena lagi Udah Begitu besar Ya lumayan besar Ini Ada Sebagian masukan Dari Alumni Juga Guru-guru Formal Kalau bisa Mungkin Ini Ini saran Kalau bisa Mungkin buat Ini ekstra Kulikuler Buat santri Keren kali Bikir-bikir Ya Masuk akal Akal Mengingat Biar Salah satunya Biar ada teman juga Saya main Betul Menyati Masuran sendiri Juga Gak ada tempat ya Gak ada teman-teman Gak begitu banyak Ya boleh juga Siapa tahu Ntar Kedepannya juga Ini Ada bibit-bibit baru Kan Ya Dari Dari santri itu sendiri Ya Kalau bisa Dari santri Ya Emang Semua yang Kita Ajak main Dari santri Terus Bisa Bisa Ketemu dengan Budi Bagaimana ceritanya Dari tahun 2020 itu 2020 Pertama ketemu Waktu Peresmian Acara Eh ini Lokasi ini Oh Kita grand opening Event pertama Grand opening Ya rencananya sih Memang bukan buat umum Oke Sampai sekarang pun Tempat ini bukan buat umum Betul Bapak Cuma Kalau Ada teman-teman Dari luar kota Mungkin pengen Nyo bak main Kesini ya Harusnya Ngechat Kontak Saya dulu Kontak Entah itu Lewat Instagram Kondok Park Kondok Park Biasanya banyak Ya udah nanti Kita kondisikan Disini juga Biar Biar tidak Menganggu Kegiatan Yang sudah ada Jadi Sebetulnya Noisemaker Kalau Noisemaker Pengen Tahu Lebih banyak Bisa lihat Di Youtube Channelnya Leave the noise Karena kita Kemarin Sempat Meliput Satu Event Yang Diselenggalkan Oleh Pondok Park Dan Kalau mau Tahu detail Lebih banyak lagi Bisa di Instagramnya Pondok Underscore Park Ya Oke Karena Cukup menarik Ini tempatnya Jadi Pada Peresmian Tahun 2020 Sekarang bikin Event Event pertama Oke Ini baru Ketemu Mas Guti Oke Habis Event Aku Lanjutin lagi Ide-ide Masukan dari Alumni Dari guru-guru Formal tadi Untuk Extra curricular itu Saya juga Minta izin Sama ibu Sama ibu Soalnya Tinggal Ibu doang Iya Minta izin Dengan Negosiasi yang Cukup repot Pastilah Negosiasi yang Cukup ruwet Akhirnya Ya Alhamdulillah Saya bisa Meyakinkan Ibu Untuk Ini Extra curricular Buat santri Takutnya Kan Ini Anak Di sini Ini kan Dipondokkan oleh Orang-orang Nanti Di sini Main ekstrim Jatuh Wata tulang Resikonya Setahu sendiri Main ekstrim Yang dikhawatirkan Cuma itu Saya juga Konsultasi Sama Mas Budi Ya Paling Enggak Inilah Dari Belajar Dasarnya Dulu Gimana Megang sepeda Terus Safety-nya Terutama Mudah-mudahan Enggak ada Apa-apa Para santri Yang belajar Tapi Tadi kan Ngebahas Sempat Sempat Minta izin Sama Ibu Yang Bisa dibilang Penuh perjuangan Yang akhirnya Disetujui Setelah disetujui Apakah Mas Fikri Ada Pemberitahuan Kepada Orang tua Para santri Yang ada Di sini Bahwa Ada Extra curricular Olahraga Ini Atau Tidak Kalau Buat Para Ini Wali Santri Enggak ada Pemberitahuan Cuma Kebanyakan Mungkin Anaknya Yang Kemarin Daftar Mau ikut Ya Itu Pasti Udah Ijin Sama Orang tuanya Oke Ya Nyatanya Sampai Sekarang Perkiraan Sembilan Bulan Ya Itu Ya Ada Sebagian Yang Memang Mengundurkan Diri Enggak Ikut Latihan Itu Salah Satunya Mungkin Enggak ada Ijin Dari Orang Tuanya Ada Juga Yang Sampai Sekarang Main BME Tetap Di Pondok Park Anak Santri Ada Yang Didukung Sama Orang Tuanya Oh Oke Ada Salah Satu Anak Didik Santri Termasuk Didukung Oleh Orang Tua Tapi Tidak Merubah Persepsi Orang Tua Ataupun Orang Lain Terhadap Kondok Pesantri Ini Tidak Ada Tidak Ada Oke Jadi Ini Hanya Sebagai Tambahan Sajalah Tambahan Extra Fulikuler Yang Cuman Olahraganya Ekstrim Karena Olahraga Itu Banyak Ada Badminton Sepa Pola Dan Ya Emang Kalau Untuk Santri Main Olahraganya Paling Setiap Paling Buat Main Sepak Bola Di Depan Rusun Olahraga Umum Ya Betul Sesuatu Yang Berbeda Tapi Tidak Merubah Dari Aturan Atau Image Dari Kondok Pesantri Itu Sendir Waktunya Ini Saya Kasih Satu Minggu Cuma Dua Hari Oke Pertemuan Pertemuan Pada Saat Mereka Libur Sekolah Kalau Jumat Itu Siang Jam Dua Kalau Minggu Ya Pagi Sampai Siang Itu Waktu Libur Sekolah Selain Itu Full Ngaji Full Sekolah Kegiatan Kegiatan Seperti Pada Umum Nyal Oke Jadi Ketemu Budi Ini Pada Saat Peresmean Dan Event Terus Budi Sendiri Bagaimana Bisa Tau Kalau Disini Ada Ada Arena Xtreme Sport Sebelumnya Ini Apa Searching Searching Dari Temen Juga Ada Si Yang Bila Mas Dipasuran Nih Atau Pemes Pak Tapi Lokasinya Dipono Pesantren Cuman Namanya Orang Kepo Kan Namanya Orang Kepo Oh Bidah Saya Bidah Dan Akhirnya Event Pertama Itu Di Hubungi Salah Satu Renter Lokal Di Pasuran Ini Namanya Mamat Rifai Namanya Pai Aku Enggak Ucum Pai Sensor Jadi Dia Menghubungi Budi Terus Akhirnya Budi Datanglah Kesini Tapi Sebelum Sebelum Budi Tidak Karena Kepo Tadi Tidak Ada Keinginan Saya Mau Datang Belum 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 Soalnya Karena Pandem Itu Parah Pandem Cuman Begitu Ada Event Ada Undangan Akhirnya Datang Sini Sempat Takut Juga Maksudnya Takut Datang Ke Lokasi Bonok Pesantren Ini Kenapa Takut Pandemi Parah Parah Pandemi Oke Aku Pikir Takut Kamu Nanti Disantrikan Tapi Akhirnya Datang Akhirnya Datang Begitu Datang Pasti Kaget Don Ya Kaget Bener Karena Dicemaker Pasti Kalau Noisemaker Yang pernah Masuk Pondok Pesantren Pasti Udah Berbedalah Atmosfernya Auranya Berarti Budi Pemiklannya Mungkin Di luarnya Atau gimana Gitu ya Iya Saya kira Gitu Tapi Di lingkungan Pondok Sini Mana ada Di dunia Di dunia Pondok Pesantren Ada tempat Extreme Tapi Obstaklenya Memang Sudah besar Begini Belum Belum Pertama kali Saya datang Kesini Pergilah Kesini Belum Segini Segini Besar Belum Segini Besar Terus Arena Juga Belum Komplet Terus Masalah Stakel Transisi Masih Belum Sempurna Oke Berarti Ini Sudah Memasuki Tahap Renovasi Atau Pembuatan Yang kedua Gimana Mau dianggap Renovasi Atau Pembuatan Kedua Itu Ini Renovasi Renovasi Ia Tambahan Oke Karena Lokasinya Lokasinya Tidak Seberapa Luas Jadi Gini Kita Kita bisa Manfaatkan Arena Besar Seperti Yang di Belakang Ini Itu Bisa Buat Start Yang penting Bisa Buat Land Semuanya Bisa Dipakai Makanya Lokasi Itu Di Kondisikan Oke Jadi Biar Bisa Jalan Jalan Betul Itulah Nah Dulunya Ini Mas Fikir Ini Tempat Apa Tempat Jemuran Ini Kondisinya Apa Fing Tanah Tanah Rumput-rumput Oke Berarti Tidak terawat Jadi Ini Memang Lahan Tidak Lahan Kosong Oh Oh Kemudian Karena Ada Pemikiran Itu Akhirnya Dibenahi Sedikit-sedikit Tapi Memang Sudah Sebesar Ini Ini Sampai Sini Oh Setengahnya Ya Oke 6 meter 6 meter Lebarnya Panjangnya Full 27 Terus Sekarang Lebarnya Menjadi 12 Sama Samping Kalau Obstacle 9 9 Cukup Besar Jadi 12 Kali 27 Cukup Besar Dan Sesuatu Yang Menurut Saya Sangat Luar Biasa Di Dalam Area Pondok Pesantren Tapi Ada BMX Park Top Banget Dan Ini Saya Yakin Hanya Ada Satu Di Dunia Bukan Di Indonesia Di Dunia Yang Biasanya BMX Park Itu Dibangun Dibangun Oleh Pemerintah Untuk Fasilitas Umum Ataupun Oleh Pihak Suasa Ataupun Perorangan Tapi Ini Dibangun Untuk Perorangan Dan Memang Sebetulnya Dikhususkan Untuk Kegiatan Para Santri Yang ada Di Pondok Pesantren Apa tadi? Asolah Disini Namun Tidak menutup Kemungkinan Buat BMX Rider Yang ada Di seluruh Indonesia Ataupun Di seluruh Dunia Jika Ingin Tahu Ingin Ingin Mencoba Silahkan Tapi Langsung Kontakt dulu Yang tadi Saya sudah Sebutkan Bisa DM Di Instagrenya Pondok Underscore Park Oke Balik lagi Ke masalah Event pertama Waktu Budi datang Budi langsung Ikut lomba Atau Menjadi Salah satu Panitia Di penjurian Di penjurian Atas Undangan Dari Mas Fikri Oke Jadi menjadi Nah pada saat itu Untuk pesertanya Hanya khusus Pasuruan Atau Jawa Timur Pada saat Event pertama Alhamdulillah Yang datang itu Kebanyakan Jawa Timur Jawa Timur Yang datang Karena Jawa Timur Cukup luasnya Ada Surabaya Ada Pandaan Ada Lumajang Kita kan juga Kangan kompetisi Disini Ya karena Masalah pandemi Betul Ini teman-teman Di luar kota Ya anggap aja Kangan silaturahmi Ketemu Sama teman-teman Gitu Dan pada saat Waktu season Pertama itu Kompetisnya Hanya BMX Park Atau ada Kategori yang lain Ada kategori Dulu Konsepnya Gak beraturan sih Kalau saya Menurut saya Yang saya nilai Masih belum beraturan Jadi ada Bokren Terus Jemboknya Gede banget Masih belum terkonsep Secara baik Dan akhirnya saya Diubah disini Terus Sharing Sharing Terus Interaksi Terus Masalah BMX BMX Di Ponda ini Seperti gimana Terus masalah Arena Arena juga Terus masalah Terus masalah Dan sekarang ini Asik Mantap kan Ya abis diri Luar biasa Kaget Jangan lihat di video Di video aja Di video Harus datang Tapi jangan lupa Kontakt di Pondok BMX Park Gunanya Kontakt Ya emang harus sih Harus kontak Harus kontak Karena ini Enggak Ada yang Untuk mencari Lokasinya Sulit Betul Satu no ya ya Nomor satu itu Lokasinya sulit Lokasinya sulit Karena terpencil Di Kelosok desa Jadi Kebanyakan Yang mau main Kesini Dari luar kota Paling kalau Udah nyampe kota Pasuruan Kita jemput Kita jemput Kita kawal Sampai Lokasi Kurang enak Gimana ya Juga Banyak sih Iya banyak Yang DM-DM Yang seringnya Emang kita jemput Di lokasi Nah berarti Budi Sekarang posisinya Di sini sebagai Coach Atau sebagai Apa nih Itu kan tadi Abis ini ya Abis event Pertama Terus dikontak lagi Ada Ada silaturahmi Lagi lah Berkelanjutan Sampai saat ini Yang kemarin juga Saya dikontak Untuk Mengajar di Kondo Pastola Satunya di PMPG Jadi sebagai Coach lah ya Khusus untuk Menangani Dan tadi Para santri Yang memang Mau ikut kegiatan Ekstrakulikuler ini Yang tentunya Si santri itu harus Mendapatkan izin dong Dari orang tua Gitu Ya kan Saya juga Saya juga gitu Saya juga izin Sama orang tua saya Betul Kalau gak ada izin Ya gak mungkin Betul 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 sekali Berarti Kegiatan Mengajar itu Seminggu Dua kali tadi Iya Seminggu Dua kali pertemuan Dua kali pertemuan Berarti Budi dari Surabaya Setiap minggu ke sini Wow Lumayan juga ya Tapi Gak tahu jauh juga ya Tapi namanya Dedikasi ya Jarak itu Bukan menjadi suatu Halangan Sama juga Kita kembalikan ke hobi Iya betul Saya kan juga Suka Iya betul Kesetulan mau main Surabaya Juga tutup semua Iya Iya betul Surabaya juga tutup semua Ya udah Ini kesempatan juga Iya betul Nah Terus Saya kalau mengajar Mesti saya ngajak Teman-teman Teman-teman yang Ya nanti saya bilang Tutup semua kan Ya Biar tahu Biar tahu ya Sekalian promosi lah Gitu Nah oke Mas Fikri Saya mau tanya ini Ini kan di dalam Di dalam area Pondok pesantren Ada gak pemikiran Nanti untuk Kedepannya Kalau ternyata rame Banyak orang luar masuk Apakah akan mengganggu Para santri-santri Ataupun kegiatan Yang sudah berjalan Sebelumnya Di Pondok pesantren ini Itu maksudnya Orang luar yang Betul Mau main Mau main Kalau mau main Ya Main aja Welcome aja Urusan santri Sendiri Beda sendiri Oke Ya kalau Ini sih Kalau ada Anak main Dari luar Santri-santri juga Enggak berani Bilihat Berani nonton Soalnya juga Yang gak main Yang gak main BME juga Enggak boleh kesini Kalau awalan Penasaran Makanya yang tadi Mas Fikri Sempat sampaikan Mungkin lebih baik Buat para Para male spekel Atau BBR Yang mau kesini Lebih baik Di hari tadi Jumat Sabtu Minggu Ya Jadi setidaknya Bisa sharing Juga lah Sama santri-santri Yang memang Suka Ataupun Sudah bermain BME Gitu Bagi-bagi ilmu lah Gajar juga lah Kasih semangat Gitu Karena Waktu kompetisi kemarin Ya Pokoknya Gokil abis Ya Jadi Rame banget Jadi kalian harus nonton Ya Ada Ada liputannya Secara live Dimana Salah satu santri Dari Pondok Pesanan ini Melakukan trik Yang Luar biasa Tonton aja Oke Nah Budi Budi kan udah ngajar nih Ada berapa Murid disini Dari awal-awal Dari awal Dari awal Ya gini Awal-awal dulu ya Awal-awal Saya juga Bikin ini Bikin materi Materi tentang BME Penangalan Seperti itu Edukasi lah ya Edukasi itu Pokoknya semuanya Dasar-dasar dari Sepeda BME Sampai Safety juga Saya terapkan disitu 250 250 250 250 250 Santri Oh iya Awal Awal mula Awal mula Belajar BMX Santri Jadi tidak langsung disini Langsung disini Langsung disini Cuma kan awalnya gini Mau ngadain Ini pengumuman ekstra Kulik pula Saya koordinasi Sama pengurus Kondok Coba Bikinin Pamplet lah Tempel di Mading Tempat pengumuman Di depan asrama itu Sebar Yang mau ikut Yang mau ikut main Ini pelajar BMX Bisa Daftar ke pengurus Ya Antusias Santri Segitu banyaknya 250 Yang tertarik banyak Disini 200 lebih Ya 200 lebih 200 lebih Itu Dari yang kecil Mulai umur 7 tahun 8 tahun Yang masih di sekolah SD Sampai Yang Kuliah Yang ukuran tinggi Jadi Ini membutuhkan Apa Sepedah kan Bermacam-macam Dari ukuran Ya udah Kita sediain Dari yang ukuran 16 in 18 in 20,5 itu Semua fasilitas Dari Dari Pondok Safety Semua Fasilitas Dilengkapi Berarti di Pondok Pestandar ini Ini memang dari Kalau sekolahnya tingkat SD Sempe Dari RA malah TK Oh TK SD MTS Ya Ini Ya SD kan MI Ya betul Sampai MTS MA Sampai Perguruan tinggi S1 Wow Terus dari Sekian 200 Itu Kamu kumulkan disini Tentunya kamu ke Walandong Ya sendiri ya Segitu Banyaknya 200 Oh ya 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 Yang awal mulanya Ya dibantuin Sama temen Dari Kediri juga Yang kemana juga Ke kompetisi Berbasis-basis Kompetisi ini Itu yang Aku Suruh bantuin Tapi tetap Tentunya Di basic semuanya Jadi gak langsung Di arena Jadi gak mau Ngambil risiko yang Tinggi Kalau ada apa-apa Dari 200 Itu akhirnya Tentunya akan Difilter Yang bener-bener Itu bener-bener Bisa Memegang sepeda Yang baik Dan bener Terus basic Basic lah Yang saya tangkap Itu basicnya dulu Itu Itu prosesnya Berapa lama Budi Dari 200 Terus kamu melakukan Proses Mungkin pelatihan Mungkin Melihat Oh ini Kayaknya Kurang deh Ini begini Sepuluh Itu ada Yang mengundang diri Terus Dua bulan Ada yang mengundang diri Tiga bulan Mengundang diri Dan sampai kurang lebih 9 bulan Kurang lebih 9 bulan Ini Yang nyantol Tentunya Yang bertahan Yang bisa dipegang Yang bisa megang Sepeda yang baik Tan bener Apa basic Yang baik Tan bener Di situ Ada kurang lebih 8-10 Anak Oke Itu yang sisanya Mengundang diri Karena takut Atau karena Memang Ah Memang gak cocok Salah satunya Ya Emang kita Pilih mana yang terbaik Oke Iya Oh 10 Tapi udah Bagus ya Awal mulai belajar Kan pasti Resiko jatuh Betul Ya Resiko jatuh Itu Menjadi satu Alasan yang utama Ya Alasan mengundang diri Ya Mentalnya kurang kuat Betul Mental ekstrimnya Kalau boleh tahu Kalau boleh tahu Mas Fikri Total Murid yang ada Di pondok Ini berapa Kalau yang Totalnya sih Laki-laki sama perempuan Sekitar Apa Hampir seribu Wow Hampir seribu Hampir seribu Gak ada yang perempuan Yang tertarik Untuk ikut Kita berlaku Perempuan bete kan Iya Santri yang laki Untuk perempuan Kita lagi Oke Karena kan Yang saya tahu Olahraga Ekstrim Khususnya BMX Di Indonesia ini kan Yang perempuan nih Bisa dibilang belum ada Siapa tahu Lahir dari Pondok pesantrin ini Satu bibit unggul Yang bagus Yang akhirnya bisa Berlomba kan Di kancah nasional Atau mungkin Internasional Gitu loh Kalau Untuk santri-santri putri Kan saya Juga Ini Bahas masalah Anak-anak main BMX yang putra ini Juga pastinya Konsultasi juga Sama istri Istri ya Kebetulan Istri saya juga kan Ngajarnya juga Di Pondok Putri Jadi Banyak juga Yang ini katanya Kalau istri saya bilang Tertarik Iya Pondok Putri Kenapa Enggak diajarin juga Banyak yang gitu kan Banyak yang ingin Naik Sepeda Cuma kan Untuk Kalau untuk Perempuan sih Kalau khusus Pondok pesantren Juga pandangannya beda lagi Betul Seperti di luar lah Iya betul Umum Jadi itu salah satu Alasan lah ya Yang memang Lebih baik dikhususkan Untuk santri Laki-lakinya Nah terus Budi Pastinya ada target Dari awal Kan target Sekian-sekian Akhirnya terfilter Bahwa ada Sepuluh Santri Yang memang Bisa Bisa di Bisa diolah Bisa di Gas lah Menjadi BMX rider Pasti ada tujuan Wah suatu saat Akan orbit nih Biar nasional Sekarang Tujuannya itu Kita berlatih itu Untuk apa Kita berlatih kan Tujuannya untuk Bertarung juga Ada kompetisinya juga Untuk lomba Nah siapa tahu Itu juga Resikinya orang kan Beda-beda Betul sekali Skillnya orang kan Beda juga Siapa tahu Bisa mengangkat Pondok pesantren Asol lainnya Betul Bergembik Tentunya yang Di manifestasi Pondok BMX Jadi tidak Tidak menutup Nanti kalau ada Event misalnya Nasional Di luar Restoran Pasti akan Ya kita berangkat Wow Luar biasa Ya noise maker Jadi Ini khususnya Juga buat Kemarin Pas waktu Eventnya Yang session Kedua Di Pondok BMX Park Ini Alhamdulillah Santri Dapat Juara 3 Tapi untuk Kategori Beginner Pemula dulu Betul Jadi bisa disaksikan Di Di Siaran Streamingnya Yang kemarin Sudah kita Lakukan Ini Jadi Seperti yang tadi Saya sempat Sampaikan Bahwa Ini Pesan khusus Mungkinnya Buat orang tua Yang Ada niat Memang Ada rencana Untuk Memasukkan Anaknya Di Pondok Pesantren Tapi Mungkin Anaknya Punya Aktifitas Lebih Mungkin Kayaknya Disini Lebih Cocok Jadi Kegiatan Anak Itu Bisa Dilarikan Ke Extreme Sport Yang Jauh Lebih Ya Betul Khususnya Sepeda Yang jauh Lebih Bermanfaat Dan Pastinya Positif Jadi Selain Selain Kuat Di Agama Kuat Juga Di Olahraga Nah Berarti Dukungan Ini Akan Terus Ya Selagi Saya Masih hidup Selagi Ada Rencana Lagi Ini Mau Bangun Seperti Apa Lagi Segini Sudah Cukup Untuk Saat Ini Cukuplah Oke Karena Maintenance Cukup Cukup Mahal Ya Jadi Buat Para Sponsor Yang Kemarin Sudah Support Event Pondok Park BMX Competition Yang Session 2 Jangan Pernah Kapok Tetap Support Yang Belum Support Mangga Silahkan Session 3 Ya Karena Ada Rencana Untuk Session 3 Dan Selanjutnya Jadi Rugi Banget Dah Pokoknya Buat BMAX Rider Yang Belum Pernah Kesini Silahkan Kesini Tapi Sebelumnya Contact Dulu Di Instagram Pondok Park Supaya Kalian Bisa Tau Terutama Tempat Yang Sangat Terpencil Dan Dijamin Gak Pulang Tidak Tidak Disini Saya Disini Udah Dari Tanggal Tiga Tiga Empat Lima Enam Udah Empat Hari Mau Kelima Hari Mungkin Seminggu Atau Sebulan Istirahat Penginapan Juga Ada Satu Lagi Ada Sumber Matair Disini Jadi Kalian Tinggal Bawa Tumblr Air Disini Tidak Pernah Habis Karena Dari Matair Sumber Mantap Langsung Langsung Kran Nah Ini kan Olahraga ekstrim Tentunya Dari Pengelola Tentu Sudah Menyiapkan Adanya Mungkin Klinik Atau Apa Jika terjadi Hal-hal Yang tidak Diinginkan Betul Enggak Atau Mungkin Sudah Ada Bekerja Sama Dengan Asuransi Apakah Sudah Dilakukan Kalau Asuransi Ini Kayaknya Gak Bisa Soalnya Apa Olahraga ekstrim Betul Kan Tidak Bisa Diklaim Betul Terkecuali Yang saya Tahu Jika Memang Si Rider Sudah Mendaftarkan Di Menjadi Member UCI Disana Ada Kerjasama BPJS Yang Nantinya Bisa Diklaim Tapi Kalau BpJS Biasanya Memang Tidak Bisa Saya Sudah Sempat Cari Memang Belum Ada Perusahaan Asuransi Yang Mau Meng-cover Untuk Kecelakaan Di Akrim Sport Kalau Untuk Asuransi Asuransi Kan Gak Bisa Jadi Untuk Klinik Atau Pertolongan Pertama Mungkin Kalau Sudah Parah Sudah 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 Mudah-mudahan Jangan Sampai Terjadi Kondok Sendiri Sudah Siap Sudah Siap Rumah Sakit Biaya Tanggung Semua Ya Jadi Noismaker Saya Datang Kesini Juga Dijemput Dijemput Sama Budi Dijemput Sama Mas Srikri Dari Surabaya Langsung Dibawa Kesini Ke Pasuruan Sempat Juga Diajak Keliling Keliling Di Kota Pasuruan Cukup Indah Banyak Gunung Cuacanya Dingin Betah Pokoknya Disini Jadi Kalau Kesini Memang Harus Dijatokan Jadi Gak Bisa Hanya Satu hari Dua Hari Minimal Satu Minggu Pasti Kurang Penghinepan Sudah Makan Dekat Bangun Tidur Lihat Di Belakang Ada Bemek Pak Mantap Sekali Pokoknya Oke Sebelum Saya tutup Podcastnya Mungkin Ada Mas Friki Yang mau Disampaikan Kepada Noise Maker Atau Mungkin Kepada Sponsor Yang sudah Support Ataupun Yang belum Support Silahkan Ya Untuk Para Sponsor Yang kemarin Men-support Di Event Kondok Fakti Sendua Saya Ucapkan Banyak-banyak Terima kasih Dan Jangan Kapok Jangan Kapok Meskipun Itu Men-support Berapapun Pasti kami Terima Ya Gimana ya Bukan cuma Ingin Merauk Untung dari Sponsor Sponsor Enggak Cuma ya Kita Ya Biar Impasnya Juga Kesponsor Itu Sendiri Kan Brand-brand Terutamanya Brand-brand Lokal Cuma yang Belum Support Ya Mungkin Belum Tahu Mungkin Ya Mungkin Next Season Bisa Bisa Salah Satunya Ini Terus Dilatihkan Harapannya Kan Pasti Bisa ikut Kompetisi Di luar Pasuruan Entah Itu Mungkin Ikut Kompetisi Jawa Timur Atau Mungkin Nasional Karena BMX Sendiri Sudah Masuk Diajar Kompetisi Olimpia Kelas Dunia Gitu Kan Siapa Tau Kan Kita Gak Pernah Tau Apalagi Kalau Kemarin Saya Lihat Kan Santri Sangat Mudah Jadi Potensi Untuk Objektif Ya Gitu Ya Mungkin Ya Kalau Dari Saya Tetap Berlatih Yang Penting Safety Jangan Sampai Seperti Saya Tahun Tahun Kemarin Itu Dari Saya Simpel Kan Oke 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 Jadi Noise Maker Mungkin Saya Rangkum Ya Satu Lagi Dari Pesan Bukan Pesan Tentunya Juga Kita Semua Berharap Dari Manapun Ataupun Siapapun Jika Memang Mau Men-support Satu Event Di Pondok Santrin Ini Silahkan Contact Silahkan Melalui DM Mas Fikri Sangat Terbuka Bentuknya Apapun Supportnya Yang Pasti Kita Akan Bahagia Disini Akan Happy Karena Bisa Memajukan Olahraga Extreme Sport Yang Ada Di Kota Pasuruan Dan Khususnya Di Ya Disini Di Pendok Pesantren Dan Satu Lagi Untuk Para Noise Maker Ataupun Para BMX Rider Yang Baru Mau Mulai Main BMX Utamakan Keselamatan Minimal Pakai Helm Karena Olahraga Ini Cukup Extreme Oke Para Noise Maker Cukup Sekian Podcast Saya Bersama Mas Sikri Dan Budi Di Pondok Pesantren Tepatnya Di BMX Pondok Park Malam Ini Oke Stay Safe And Peace